Klock usai cetak gol spektakuler Persib, saya sangat senang. Mark Klock menolak disebut sebagai pahlawan tim setelah menjadi penentu kemenangan Persib Bandung saat mengalahkan Arema FC 1-0 pada lanjutan Liga 1 di Stadion Pakansari, Bogor, Kamis, 23-2. Klock mencetak gol spektakuler pada menit ke-66. Gelandang timnas Indonesia itu melepaskan tendangan terarah dari luar kotak penalti yang bersarang ke pojok kanan gawang Arema FC yang dikawal keeper Teguh Amiruddin. Usai mencetak gol spektakuler dan menjadi penentu kemenangan Persib atas Arema, Klock mengaku senang bisa mencetak gol. Namun gelandang berdarah Belanda itu menolak disebut sebagai pahlawan tim. Saya sangat senang dengan tim saat ini, dengan pemain, dengan tim pelatih kita sangat fokus hari ini. Jadi sekali lagi sangat senang dengan kemenangan ini, ujar Klock dikutip dari situs resmi Persib. Persib harus susah payah sebelum bisa mengalahkan Arema. Klock mengakui tim Singoe dan Asuhan I Putu Gede itu lawan yang tangguh. Di posisi tiga teratas sekarang ini betul-betul memperebutkan juara. Dan pertandingan hari ini saya akui sangat susah, ucap Klock. Lawan, Arema, juga bermain cukup baik dan sangat disiplin. Tidak mudah untuk memecah kebuntuan, sambung mantan pemain Persija Jakarta dan PSM Makassar itu. Kemenangan atas Arema membuat Persib menekan PSM di puncak klasemen Liga 1. Dengan torehan 52 poin, tim Maung Bandung hanya terpaut 1 poin dari PSM. Selanjutnya Persib akan bertandang ke markas Barito Putera, Senin, 27.2.